Halo, Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman Nah teman-teman, seperti biasa, Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang sangat sederhana Seperti yang kalian lihat saat sekarang, ini adalah cara masak terong yang lain daripada yang lain Resepnya simple, cara masaknya gampang, dan hasilnya benar-benar memikat selera makan keluarga kalian semua Nah ini dia, apalagi kalau nanti sudah selesai masak Mbak Putri sajikan Wow, benar-benar sedap kan? Kalian kepingin tahu bahan apa dan bagaimana cara masaknya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai, biar kalian tahu bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri dan bagaimana cara memasaknya Let's go! Tahap pertama teman-teman, potong terongnya ya, ini potong kecil-kecil atau sesuai dengan selera kalian masing-masing Sesudah itu, rendam dengan air garam Seperti ini ya Kira-kira 10 menit Nah, sambil menunggu rendaman terong ini, yuk kita siapkan bahan yang lain ya Kalau sudah 10 menit, cuci bersih, tiriskan untuk digunakan nanti Nah teman-teman, sambil menunggu terong yang kita rendam, sekarang siapkan bahan yang lain Seperti ini, yuk kita potong ya, ada bawang merah, bawang putih, daun berambang, ini ada king mushroom sedikit daripada dibuang, bisa kita masak ya Terus ini ada lombok besar, kalau kalian tidak ada, bisa di skip, diganti dengan lombok merah seperti ini ya Nah, yuk sekarang Mbak Putri potong dulu Sedang bumbu-bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri teman-teman, ini amat sangat simple ya Tadi sudah saya potong-potong bawang merah dan bawang putih Ini ada kaldu jamur, saus teriyaki, oster saus, tepung maizena, garam, gula, dan minyak goreng Nah, ini teman-teman, Mbak Putri masak tidak pedas ya Kalau kalian suka pedas, bisa ditambah dengan capi Yuk, kita langsung memproses berikutnya Untuk lebih jelasnya, silahkan cek di kolom deskripsi ya Nah, teman-teman, setelah terong kita rendam dengan garam, buang airnya, dan ini sudah bersih ya Untuk langkah selanjutnya, taruh ini kira-kira 1 sendok makan penuh ya, tepung maizena Nah, seperti ini, kalau sudah, kita aduk-aduk hingga rata Nah, seperti ini, yuk langsung kita masak Maka selanjutnya, teman-teman, setelah bahan semua sudah kita siapkan Siapkan alat apa saja yang kalian punya Di sini, Mbak Putri matai teflon Taruh minyak secukupnya Panaskan, pastikan minyak sudah panas Masukkan ini terong yang sudah kita lumuri dengan tepung maizena Nah, seperti ini, kita goreng Hingga berwarna kecoklat-coklatan ya, teman-teman ya Jadi tidak perlu crispy Goreng seperti ini Wow, kumpulnya banget Kita tunggu ya Nah, teman-teman, setelah terong kita angkat Ini hasilnya Panaskan teflon lagi Teflon tidak usah dicuci ya, teman-teman Karena ini bersih, bekas menggoreng terong Sekarang masukkan bawang merah dan bawang putihnya Kita tomes hingga layu dan berbau harum Bawang merah dan bawang putihnya sudah layu dan berbau harum Masukkan ini jamurnya ya, dimasukannya ya, teman-teman Kita tomes juga hingga dia matang Jangan terlalu matang biar tidak lembek ya Nanti rasanya ada rasa khas dan di dalam penyajian cantik ya, teman-teman ya Nah, sekarang kita tunggu dulu hingga dia matang Sambil menunggu jamurnya matang, teman-teman Bagi teman-teman yang suka dengan video Mbak Putri Jangan lupa dukung channel Mbak Putri Dengan cara subscribe, like, komen, share dan tombol notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mbak Putri ya Nah, ini sudah matang Untuk langkah selanjutnya Masakan Mbak Putri ini amat-sangat simpel, teman-teman Masukkan ini kelombok besarnya yang sudah kita tomes Eh, sudah kita potong, maaf Kita potong, kita aduk-aduk Sehingga dia layu hilang bau langinya ya Nah, ini sudah layu dan berbau harum Sekarang kita masukkan bahannya Ini terongnya ya, teman-teman Yang bisa kita pot Pungis tadi, kita goreng tadi Masukkan ini, kaldu bubuk Atau kaldu jamurnya Saus teriyaki Dan Oster sausnya Wow Benar-benar cantik, menarik selera makan Tambahkan sedikit gula Atau nanti ini sesuai dengan selera ya, teman-teman ya Karena Oster sausnya asin Saus teriyaki sedikit asin Dan nanti perumnya setiap kita kasih garam Kita rendam dengan garam Jadi jangan dikasih garam dulu Kalian bisa ikit rasa Kalau kurang garam bisa ditambah ya Nah, seperti ini Cantik kan? Nah, teman-teman sampai disinilah Reset dan jutur Bapak Putri Semoga reset dan jutur Bapak Putri ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan bisa menambah Di tengah-tengah Warga tercinta kalian semua Terima kasih teman-teman Atas jumpa kalian semua Dan bagi teman-teman yang baru menemukan Dengan Bapak Putri Bapak Putri ucapkan Selamat perkenalan Dan selamat bergabung Nah, yang terakhir Masukkan daun berambangnya Cantik banget Menarik selera makan Selamat mencoba Sampai jumpa di video Bapak Putri berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh